Intro Sayur asem menjadi menu andalan yang digemari oleh masyarakat luas apalagi saat buka puasa. Terbuat dari bermacam-macam sayuran dengan paduan rasa segar, pedas, dan asam memiliki cita rasa yang lezat. Sayur asem dengan ciri khas rasa yang pedas, kerap kali kita temukan di wilayah pedesaan. Apalagi jika dinikmati dengan sambal ikan pe yang hot, tentu makin gobyos saat menyantapnya. Jika mamak di rumah ingin menyajikan sayur asem, tidak salahnya pakai resep sayur asem ala warga Laju Kidul Singgahan Tubat ini. Bahan yang disiapkan antara lain, bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, lengkuas, kemiri, garam, dan pelimbing ulu. Sayuran yang digunakan adalah lumbu atau talas, karena memiliki aroma dan cita rasa yang memancing selera makan. Namun, mamak bisa pilih yang lain, sesuai selera ya. Agar lebih nikmat bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, kemudian dihaluskan dengan cara diulek. Jangan di blender, karena rasanya pasti berbeda. Lebih sedap diulek. Sembari menghaluskan bumbu, mamak sambil merebus air secukupnya. Setelah bumbunya halus, campurkan pelimbing ulu yang telah direbus dan dihaluskan dengan bumbu-bumbu. Masukkan semua bumbu ke dalam air yang mendidih, tunggu, lalu masukkan sayur-sayur yang akan dimasak. Jika sayuran agak lunak dan sayur asam siap dihidangkan. Tak lengkap rasanya jika menikmati sayur asam tanpa sambal ikan peh khas tuban. Ikan peh yang dimasak menggunakan sambal berbeda dengan ikan lainnya, yaitu pedasnya lebih nendak. Tidak perlu banyak menggunakan cabai ya, karena ikan peh jika dimasak dengan sambal pedasnya lebih dapat. Ada pun ikan peh yang digunakan adalah ikan peh yang telah dipanggang. Bahan yang digunakan berupa cabai merah, bawang merah, tomat, sedikit rasi, dan garam secukupnya. Setelah dihaluskan, lalu ditumis hingga matang dan dimasukkan ikan peh. Jangan lupa aduk pelan-pelan sampai sambal merata, kemudian angkat, dan sambal ikan peh siap dihidangkan. Selamat mencoba di rumah, dari Tuban Tim Liputan Bok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!